50 warga nuka lindih penguangunan proyek PLTA Jati Gede ngalakoran lampah nutup jalan ku cara masangkan pagar awi di tengah jalan. Warga kepaksa nutup jalan lantaran ngarasa kesel karena janji ganti paru rugi disaprak 5 tahun katong pernah ken tacan dicuponan tepi kaki wari. Nyakau segitu ekspresi 50 warga nuka lindih ku penguangunan proyek PLTA di kejamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang. Disaprak 5 tahun katong pernah ken eto warga tacan kungsi nampak paru rugi di pihak proyek PLTA Jati Gede patah di jengperak-perakan ngabebas ken lahan. Eta mengpuluh-puluh warga desa kadujaya kejamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang teka paksa nutup akses jalan anu ngajug-juga eto proyek PLTA makai pagar awi anu ditulisan mengpirang pangdong sokna minangka rasa kaku ciwa. Cek salah seorang warga nunyorang eto lampah tekurang tigeneb hektare lahan warga kasarilah 5 tahun taca nampak duit paru rugi di pihak PLTA Jati Gede. Untuk ini menunggu seudahkan ini salah apa tanah yang kena dampak selama 5 tahun belum ada pertanggung jawaban dari PLN sampai saat ini. Dari pihak PLN selama ini cuma ya janji terus tanpa ada kejelasan yang pasti. Sedangkan kan warga sangat menanti ini masalah penyelesaian tanah yang kena dampak dan ada juga tanah yang fisiknya udah dipakai belum ada penjelasan masalah pembayarannya sampai saat ini. Cek salah seorang warga nunyorang eto lampah tekurang tigeneb hektare lahan warga salilah 5 tahun taca nampak duit paru rugi di pihak PLN. Sejeruning gitu nalika eto unjuk rasa dipaju sebebar hapagawe proyek tembong digarawe di eto proyek pengawanan PLTA Jati Gede. Sejeruning gitu warga nulahana kalindi proyek PLTA Jati Gede miharap pihak PLN segancang namere duit ganti rugi pota lijing lahan warga nulih pake minangka tempat proyek. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV